Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang seringkali terabaikan, tetapi memiliki dampak yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi hutan. Tanaman semai Tanaman semai, atau biasa disebut juga sebagai tumbuhan kecil di hutan yang baru tumbuh, sebenarnya memegang peran yang sangat penting dalam ekosistem hutan. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama, tanaman semai membantu dalam menjaga keberagaman hayati. Mereka merupakan permulaan dari berbagai jenis tumbuhan yang akan tumbuh di hutan. Dengan adanya tanaman semai yang beragam, kita dapat melihat keberagaman tumbuhan yang lebih tinggi di masa depan. Ini penting karena keberagaman hayati adalah kunci untuk menjaga ekosistem yang stabil dan kuat. Selain itu, tanaman semai juga membantu dalam menjaga kualitas tanah. Akar dari tanaman semai membantu dalam mencegah erosi tanah dan mempertahankan struktur tanah yang sehat. Dengan demikian, mereka membantu dalam menjaga ketersediaan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan-tumbuhan lainnya. Tidak hanya itu, tanaman semai juga berperan penting dalam menyediakan habitat bagi berbagai hewan kecil, seperti serangga dan burung kecil. Mereka memberikan tempat berlindung dan sumber makanan bagi makhluk-makhluk ini, yang pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di hutan. Namun, sayangnya, tanaman semai seringkali menjadi korban dari berbagai ankaman, seperti perambahan hutan, perubahan iklim, dan aktivitas manusia lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai peran yang dimainkan oleh tanaman semai dalam ekologi hutan, serta untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan mereka. Demikianlah diskusi kita tentang peran penting tanaman semai dalam ekologi hutan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dan berbagi pemikiran serta pengalaman Anda tentang topik ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.